Akhirnya sepak bola Indonesia ini mendunia ya Namun dengan cara yang tragedi Dan juga ya Saya mencapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Dikarenakan Ini dia guys ya Saya kutip dari Instagram ekor harimau malaya Ada banyak sekali account Instagram dari Malaysia Yang turut mendoakan Indonesia guys ya Yurek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi ada saya disini Cak Lonjong Salam Lonjong Ya Rek Seperti yang kalian tahu ya Kemarin adalah hari yang kelam Untuk Indonesia ya Dimana tragedi tersebut ternyata Memakan korban jiwa Sampai meninggal ya Lebih dari 100 Dan angka terbaru ini Menyebutkan ada 150 lebih bahkan ya Dan akhirnya sejak terjadinya insiden kelam tersebut Banyak sekali media-media yang memberitakan ya Stadium kanjuruhan guys ya Oke tapi sebelum kita lanjutkan video ini guys ya Seperti biasanya untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat ya Jangan lupa sholat dulu Dan sekalian kita sama-sama untuk mengucapkan al-fatihah Kepada para mangsa korban Yang ada di tragedi tersebut guys Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yomidin Iya kenabuduwa Iya kenastra'in Ihdinasiratul musta'akim Siratul ladin Alhamdulillahim Huwari'l maghzubi Alhamdulillahim Alhamdulillahim Amin Akhirnya Sepak bola Indonesia ini Mendunia ya Namun Dengan cara yang Tragedi Respect untuk La Liga Sebelum mulai pertandingan Para player klub dunia Dan seluruh penonton Menghiningkan cipta Untuk tragedi kanjuruhan guys Nah ini dia So Antara senang dan sedih Malu juga ya Dan ini dokumentar dari Erwin Franka ya Sebenarnya malu sih Di saat negara lain Sepak bolanya maju Tapi di Indonesia Mundur ke tahun 70an Dan inilah kenyataannya Dan ada juga Robby R2 ini ya Liga gak seberapa Fanatiknya Kelewatan Indonesia Atau berlebihan ya Sebenarnya hal ini Sudah pernah aku bahas guys ya Apabila seseorang yang terlalu fanatik Hasilnya pun juga Tidak baik guys ya Bukan bangga Malah Malu yang ada ya So akhirnya So akhirnya Terkenalnya bukan Karena sesuatu yang Membanggakan Tapi Karena Tragedi Dan juga Ini guys ya Seperti yang Diposting oleh Instagram dari EFC ASEAN CUP ya Dimana Mereka Secara beberapa menit Ini Menggunakan Momen tersebut A minute of silence Untuk Indonesia Nah Jadi atas tragedi Di Kenjuruhan Stadium Malang Indonesia Aduh Dan akhirnya Semenjak Tragedi itu Pada 1 Oktober 2022 Aku mikir Bagaimana Perasaan orang tuanya Perasaan Bapaknya Perasaan ibunya Ya kan Dan kebetulan Aku juga menemukan Ada salah satu Postingan Yang sepemikiran Dengan saya Guys ya Dukanya hilang Ya Namanya Kembali terlupakan Hashtagnya Kembali tenggelam Pertandingan Mulai ramai Supporter Kembali bersora Tetapi ibunya Seumur hidup Akan Membenci Sepak Bola Ini guys ya Aduh Jujur Jujur Guys ya Ini adalah Salah satu Video Dimana Aku sebenarnya Tidak mood Sekali Untuk membuat Video guys ya Kalau mungkin Kawan-kawan Tahu sebelumnya Video-video Yang happy Yang fun Yang lawak Yang lucu Ini Kali pertamanya Saya membuat Video Dengan perasaan Yang Sangat Tidak Mood Sekali Dan akhirnya Juga Timbul beberapa Pertanyaan Di antara Banyaknya netizen Pertanyaannya Adalah Macam mana Perlawanan Kelayakan Piala Asia Under 17 Di Indonesia Apakah tetap Dijalankan Atau ditunda Atau tetap Dilakukan Meskipun Tanpa penonton Dan ini dia Jawabannya Kebetulan aku juga Sudah menemukan Jawabannya Dari Instagram Malaysia Football League Jadi PSSI Atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Sahkan Perlawanan Kelayakan Piala Asia Under 17 Diteruskan Tanpa Penonton Ini Bermakna Bahwa Semua penyokong Tidak Dibenarkan Masuk Ke Stadium Dan Akhirnya Sejak Adanya Tragedi Ini Saya Kutip Dari Sinar Harian Akhirnya Persatuan Bola Sepak Malaysia FIM Akan Memperketat Kawalan Masuk Ke Stadium Sebagai Mengambil Iktibar Daripada Insiden Rusuhan Di Indonesia Nah Menurut Setiap Usaha Agung FIM Nur Azman Rahman Berkata Walaupun Malaysia Mempunyai Kawalan Keselamatan Yang Baik Di Stadium Langkah Berjaga-jaga Perlu Bagi Mengelakkan Insiden Di Stadium Penjuran Malang Jawa Timur Yang Meragut Ratusan Nyawa Itu Nah Ini Jadi Jadi Siap Sedia Payung Sebelum Hujan Dan Menurut Vika 0303 Ini Menurut Vika Tak Perlu Perketat Perlawanan Masuk Ke Stadium Tapi Sepertinya Perketat Keselamatan Di Luar Stadium Oh Iya Di Luar Stadium Biasanya Terjadi Rusuh Antar Supporter Atau Fans Sebab Biasanya Malaysia Banyak Pergaduan Di Luar Stadium Harapkan Geng Kasual Huligani Ingat Kespera Versus Kelantan Di Baling Batuk Arabas Ingat Juga Kes GDT Versus Terengganu Di SSI Bener Juga Di Indonesia Pun Juga Seperti Itu Di Stadium Tidak Gaduh Di Luar Stadium Juga Tidak Untuk Kemungkinan Gaduh Juga Jadi Sekiranya Sama Mengambil Pelajaran Dari Tragedi Ini Dan Dan Juga Saya Mengucapkan Terima kasih Yang Sebanyak Banyaknya Dikarenakan Ini Dia Guys Saya Kutip Dari Instagram Ekor Harimau Malaya Ada Banyak Sekali Account Instagram Dari Malaysia Yang Turut Mendoakan Indonesia Malaysia Mendoakan Indonesia Al-Khatekha Untuk Arwah Semoga Dinepatkan Di kalangan Orang-orang Yang Beriman Amin Bola Sepak Hanya Untuk Hiburan Saja Nyawa Adalah Segalanya Betul Jangan Hanya Dikarenakan Gara-gara Sebijik Bola Nyawa Sampai Kehilangan Bahkan Ada Ratusan Waduh Innalillahi Waduh Dan Anda Penyak Sekali Ada FIM Ada MFL Malaysia Ada Juga Official Johor Dari Kedah Darul Aman Salam Takjiah Ada Terangganu Ada KL City Ada Kucing City Dari Sarawak Lalu Ada Official Sarawak Dari Pineng Ada Kelantan UITM Selangor Dan Masih Banyak Banyak Lagi Rek Saya Juga Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Official Account Instagram Yang ada Di Malaysia Yang turut Mendoakan Indonesia Dan Yang terakhir Sebelum kita Closing Video ini Ada Berita Yang cukup Menyentuh Hati Saya Nah Nah Ini Dia Lagi-Lagi Saya Kutip Dari Sinar Harian Malaysia Bersedia Mengelurkan Sebarang Bentuk Bantuan Sekiranya Diperlukan Oleh Kerajaan Atau Pemerintah Republik Indonesia Khususnya Kementerian Pemuda Dan Olahraga Negara Berkenaan Susulan Daripada Insih Terusuhan Pada Perawanan Bola Sepak Sabtu Lepas Menteri Belia Dan Sukan Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu Berkata Ini Karena Indonesia Bukan Sekedar Negara Jiran Kepada Malaysia Bahkan Merupakan Sahabat Serta Saudara Serumpun Yang Akan Senantiasa Ditemani Ketika Berdeban Detik-detik Sokar Oke Terima kasih Ya Untuk Kerajaan Daripada Malaysia Yang Sekiranya Memang Sudi Membantu Kerusuhan Di Kanjuruan Ya Malaysia Sedia Hulur Bantuan Tapi Menurut Aku Si Tidak Perlu Ya Banyak Sekali Pihak-pihak Yang Harusnya Bertanggung Jawab Yang Semestinya Bisa Melelesaikan Masalah Ini Jadi Cukup Interen Aja Menurut Saya Sediri Tapi Saya Tidak Menafikan Saya Ucapkan Terima Kasih Sebanyak-banyaknya Kepada Pihak Kerajaan Malaysia Yang Mau Dengan Inisiatif Mengulurkan Bantuan Tersebut Tapi Saya Kira Masih Banyak Sekali Pihak-pihak Mungkin Dari Pihak Polis Atau PSSI Atau Pihak LIB Selaku Penyelenggara Jadi Sebenarnya Kalau yang Saya Dengar Dari Informasi-informasi Berita Sebenarnya Dari Pihak Klub Arema Ini Sudah Mengusulkan Untuk Memajukan Jam Tersebut Dari Awalnya Jam 8 Sebaiknya Pertandingan Dilakukan Pada Jam 3 Untuk Meminimalisir Suasana Seperti Itu Tetapi Dikarenakan Mungkin Dari PT LIB Itu Tidak Mau Mungkin Karena Berat Rating TV Mungkin Mungkin Mereka Mikirnya Rating TV Lebih Penting Daripada Nyawa Akhirnya Seperti Yang Ditakutkan Terjadilah Hal Macam Seperti Itu Belum Lagi Masalah Gas Air Mata Dalam Kondisi Suasana Stadium Tertutup Para Penonton Dilemparkan Gas Air Mata Itu Waduh Sekarang Kalian Bisa Membayangkan Ada Hewan Lipas Atau Kecowak Dikurung Di dalam Satu kamar Ruangan Atau Bilik Lalu Disemprotkan Dengan Baygon Atau Mungkin Obat Anti Kecowak Anti Lipas Macam Mana Seperti Itulah Saya Mengandai-andaikan Apa yang terjadi Kerusuhan Di Kanjuruan Malang Pasti Suasana Panik Pasti Sangat Pedih Sekali Dari Mata Dan Aku Harap Semoga Ini Adalah Yang Kali Terakhirnya Yang Terjadi Di Dunia Persibat Bulaan Indonesia Aku Sangat Berharap Sekali Dan Semoga Ini Adalah Awal Titik Perdamaian Antara Bonek Mania Dan Juga Are Mania Semoga Seperti Itu Amin Dan Sekali Lagi Kita Ucapkan Al-Fatekha Kepada Para Mangsa Para Korban Yang Telah Meninggal Di Malam Itu Rek Oke Rek Sepertinya Cukup Sudah Untuk Video Saya Kali Ini Dan Terima Kasih Kauan Sudah Tonton Video Saya Dari Awal Sampai Akhir Dan Biasanya Kalau Mungkin Ada Video Yang Mungkin Mau Saya Bahas Boleh Follow Social Media Saya Dan Pesanan Untuk Kepada Kita Semua Dan Juga Sekaligus Pelajaran Untuk Kita Semua Bahasanya Sukan Adalah Seharusnya Bisa Menyatukan Kita Bukan Malah Hanya Gara-gara Bola Sepak Kita Harus Kehilangan Nyawa Dan Akhirnya Saya Cak Lonjong Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yeah